Memiliki motif alam seperti daun dan ranting, serta berwarna khas. Ini bukanlah kain biasa. Hal ini merupakan perpaduan kain jumbutan dengan ekoprint alias teknik memberi pola dan warna dengan menggunakan bahan alami. Perpaduan ini merupakan inovasi dari seorang pengusaha muda asal Palembang, Sumatera Selatan, Anggi Vitria. Ia memadukan kain jumbutan yang memiliki kesan etnik dengan teknik pewarnaan dan pola ekoprint karena dinilai lebih ramah lingkungan. Kain ini juga kini tengah digemari karena memiliki banyak keunggulan. Sang pengusaha yang juga pemilik galeri Wong Kito ini telah menekuni pembuatan produk kain jumbutan sejak tahun 2013. Dua tahun kemudian baru menggunakan pewarna alami. Warna-warna yang berbeda didapatkan dengan memanfaatkan kayu mahoni, gambir, kayu secang, dan buah pinang. Kita itu membuat jumbutan dengan menggunakan pewarnaan alami yang ramah lingkungan. Dari kain jumbutan itu kita buat menjadi tas, pot seperti ini yang kita kombinasikan dengan serat alami. Serat alami yang kami gunakan adalah serat domba. Serat domba yang kita buat dengan teknik ekoprint. Jadi seperti ini. Jadi teknik dengan menempelkan daun-daunan pada medianya bisa. Jadi si jumbutan ini sendiri khas kita Kota Palembang, kemudian kita kombinasikan dengan teknik ekoprint pada serat domba tersebut. Produk jumbutan milik Anggi mendapatkan apresiasi banyak pihak karena tak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga ramah lingkungan. Bahkan pemerintah Kota Palembang turut membantu pengembangan UMKM ini dengan memfasilitasi modal, pelatihan, hingga pemasaran. Jadi apa yang kami ingin fasilitasi? Mulai dari promosi, mulai dari mengenai masalah pelatihan, terkait masalah usahanya supaya semakin lebih baik lagi, semakin lebih maju lagi. Harapan kita misalnya contohnya tak seperti ini. Nantinya kalau bisa produksinya lebih rapi lagi, lebih bagus lagi. Jadi bisa bersaing lagi. Karena yang akan kita kirim bukan hanya untuk pemakai atau konsumen Indonesia, tapi ingin kita bawa juga sampai ke luar negeri. Produksi jumbutan dan ekoprint ini bukan hanya sebatas kain, namun diaplikasikan juga dalam aneka bentuk, mulai dari busana, topi, tas, hingga dompet dengan harga beragam, tergantung jenis barang dan kesulitan pembuatannya.